Intro Sahabat YKB, salam sehat Senang kotong bisa jumpa lain dalam acara Mari Kesegar Hati Di channel Youtube YKB GKI TV Kotong perenungan sekarang ini diambil dari buku Renungan Masyiat Dia pun judul Dengar Tuhan Pungsuara Berdasarkan Masmur 81 Ayat Renungan ada di ayat 8 Sekiranya Beta Pung Umat mendengarkan Sang Beta Saudara-saudara Mendengar tuh ada hubungan dengan pikiran dan rasa Kadang-kadang ada orang yang biar bebunyi musik besar-besar ju Atau ada orang bakanjar kok batarya kuat-kuat ju Kalau dia mau tidur tuh, tidur sah Dia bisa sonu dan sok terganggu Tapi ada orang yang son bisa Kalau dia mau tidur, son boleh ada babunyi sadiki ju Nah ini tentu kotong bisa lihat Ada hubungan antara pikiran dan hati dan apa yang kotong dengar Nah firman Tuhan juga gitu Mendengar firman Tuhan tuh bukan hanya soal perkara telinga Tetapi itu juga ada hubungan dengan pikiran dan hati yang teduh Hati yang segar Terkadang kalau kotong ke gereja, kotong penghati sonit tenang Pasti kotong son bisa simak firman yang pendeta sampaikan Nah hari ini firman Tuhan kasih gambaran sang kotong Tentang umat Tuhan, umat Israel yang kepala batu, keras hati atau degil Dong son mau dengar firman Tuhan Dong son peduli tentang kebenaran yang harus dong ikut Di dalam ayat dua belas dan tiga belas Pemasmur gambarkan sandong Bilang Dong pung hati tuh suta tutup Dong lebih suka ikut denong pung mausa Dan sikap yang begitu tuh Pasti ada depung akibat Padahal Tuhan tuh dengan kasihnya Selalu peduli Kasih berkat Lindungi sandong Jadi dong bisa hidup tenang Aman dan senang Tapi dong mau lebelai Dong pikir di luar Tuhan tuh Dong bisa selamat Padahal semungkin Nah saudara-saudara Firman Tuhan hari ini Mau ajak sang kotong Supaya kotong yang keras hati Kotong yang ikut kotong pung mausa Di luar sana ada banyak sekali godaan Yang bisa feoame sang kotong Sehingga kotong bisa lupa sang Tuhan Tuhan song larang untuk kotong senang-senang Tapi Sonde boleh kotong lakukan bertentangan dengan Tuhan pemau Sebab hanya firman Tuhan yang dapat menunjukkan kepada kotong tentang apa yang baik dan bagaimana supaya kotong bisa selamat Karena itu kotong semua tentu perlu untuk siapkan kotong waktu Pikiran yang tenang hati yang tenang hati yang teguh Supaya bisa dengar bisa renungkan tentang jalan yang Tuhan tunjuk lewat Depung Firman Karena itu mari kesegar hati dengan firman Tuhan Mari kotong berdoa Tuhan Tuhan tolong kotong semua Untuk terus belajar Tentang kebenaran Dari firman mu Amin Demikian firman Tuhan hari ini Jangan lupa like subscribe Dan berbagi dengan yang lain Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!